Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjumpa lagi dalam pembelajaran biologi Hari ini kita akan membahas tentang jaringan hewan Bagi anak-anak yang belum subscribe channel ibu Silahkan tekan tombol subscribe Dan bagi yang sudah subscribe Ibu ucapkan terima kasih Dan mudah-mudahan menjadi anak yang sukses Kita bahas tentang videonya ya Nah kita ingat dulu pelajaran kemarin Bahwa jaringan pada hewan itu ada 4 ya Ada jaringan ikat, jaringan epitel, jaringan sarap, dan jaringan otot Jaringan epitel sudah kita pelajari pada video yang lalu Maka hari ini kita akan membahas tentang 3 jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan sarap Jaringan ikat atau jaringan penyambung Fungsinya yang pertama untuk melekatkan suatu jaringan dengan jaringan lain Yang kedua membungkus organ-organ Jika mengisi rongga di antara organ Yang keempat menghasilkan imunitas Komponen penyusun jaringan ikat ada 2 Ada yang namanya matriks dan ada sel-sel penyusun Matrik Tersusun atas serabut-serabut dan bahan dasar Serabut dibedakan menjadi 3 ya Serat kolagen, serat elastin, dan serat retipuler Serat kolagen Ciri-cirinya dia warnanya putih Bersifat sangat liat dan kulit Contohnya pada tendon Tendon itu adalah putih-putih yang melekat antara daging atau otot dengan tulang Kalau kita perhatikan nih pada tendon ada serat-serat ini yang warnanya putih Ini adalah serat kolagen Berupa matriknya ya Dia ada di matriknya Baru ini ada sel-sel jaringannya Yang kedua adalah serabut elastin Cirinya berwarna kuning Dan sifatnya elastis Sehingga namanya elastin Contohnya pada lemak, pembulu darah, dan ligamen Nah kalau kita perhatikan pada gambar ini Ada serat-seratnya disini Warna kuning atau pink ini ya Ini adalah serabut elastin Baru ini adalah sel Sel penyusunnya Nah yang terakhir adalah serabut retipuler Ini yang paling halus dan berjabang-jabang Membentuk jala Contohnya pada jaringan sarap Ini kalau kita lihat ini ya Yang garis-garis ini Nah ini adalah jaringan sarapnya Baru kalau sel-sel jaringan ikat itu ada lima Yang pertama adalah fibroblast Fungsinya untuk mensintesis protein ke dalam serabut Yang kedua adalah makrofag Ini untuk membunuh kuman ya Sel-selnya tidak teratur Dan sel mas atau sel tiang Ini memproduksi heparin Ini untuk pembekuan darah Dan histamin untuk permeabilitas darah ya Baru ada sel lemak dan ada sel darah putih Kalau digambar ini kita lihat Serabutnya itu yang paling tebal ini Adalah serabut kolagen ya Baru yang agak tipis ini Yang warna hitam Ini adalah serabut elastin Baru yang seperti jala ini Adalah serabut retikuler Kalau selnya Itu ada yang fibroblast Ini yang membentuk protein Untuk matriknya ini Untuk lingkungannya ini Baru ada makrofag Ini makrofag Ini juga makrofag Ini untuk membunuh kuman Baru ini ada Sel tiang Atau sel mas ya Ini untuk pembekuan darah Baru ini Lemak Sel lemak Dan ini ada sel darah putih Berdasarkan struktur dan fungsinya Jaringan ikat dibedakan menjadi tiga jenis Yang pertama Jaringan ikat sejati Jaringan ikat cair Dan jaringan ikat penyongkok Jaringan ikat sejati juga dibedakan menjadi dua ya Ada jaringan ikat longgar Itu apabila serat-seratnya longgar ya Terus jaringan Ini contohnya adalah jaringan mukosa atau jaringan lendir dan jaringan lemak atau adiposa Kalau jaringan ikat padat Serat-seratnya padat Dibedakan menjadi yang jaringan ikat padat teratur dan jaringan ikat padat tidak teratur Kalau gambar ini Ini adalah contoh jaringan ikat longgar Kita lihat ini longgar ya Matriknya luas dan sel-selnya berjauhan Ini contohnya adalah jaringan mukosa atau lendir Baru yang ini adalah jaringan lemak Kita lihat ini longgar Berisi lemak-lemaknya agak berjauhan seperti itu Nah ini gambar jaringan ikat padat teratur Contohnya padat tendon tadi itu Ini ada serat-seratnya teratur Dan ada juga yang tidak teratur Ini adalah jaringan ikat padat teratur Yang letaknya ada di lapisan dan bagian bawah pada kulit ya Lapisan dermis Sekarang jaringan ikat cair Jaringan ikat cair terdiri dari jaringan darah Ini contohnya ada sel darah merah Ada sel darah putih atau linfosit Nah baru ada juga keping-keping darah ya Tidak tampak di sini Baru kedua adalah jaringan linfa atau ketah bening Berupa cairan yang digumpulkan dari jaringan-jaringan Dan dikembalikan ke darah ini Jadi berupa cairan nih ya Terus jaringan ikat selanjutnya adalah Jaringan ikat penyokong Ada dua ya Jaringan tulang rawan dan jaringan tulang keras Kalau jaringan tulang rawan atau kartilago Tersusun atas sel-sel tulang rawan kondrosit Dan matrik yang mengandung kondrotin sulfat Kondrosit berada di dalam roga kecil yang disebut laguna Nah berdasarkan kandungan senyawa pada matrik Dibedakan menjadi tulang rawan hialin Tulang rawan elastik Dan tulang rawan fibroblast Kalau kita lihat ini gambarnya ya Ini matriknya yang sekitar ini Matrik itu di luar-luarnya ya dari sel Nah ini sel tulang rawannya Ada di dalam roga ini Namanya laguna Nah ini gambar dari tulang rawan yalin Letaknya pada trachea Atau tenggorokan kita Baru ini tulang rawan elastik Namanya elastik ya Bisa lentur gitu Nah ini contohnya pada daun telinga kita Sehingga mudah untuk dicewer Seperti itu Ini ada selnya dalam laguna Baru ini matriknya di sekitarnya Nah ini tuh jaringan tulang rawan Fibroblast ya Fibroblast ini Contohnya pada tendon Yang seperti teratur tadi ya Nah sekarang jaringan tulang keras Merupakan penyusun kerangkat tubuh Yang tersusun dari matrik Yang sangat padat dan bago Serta komponen seluler Berdasarkan strukturnya Dibedakan menjadi tulang spons Dan tulang kompak Nah sekarang kita lihat gambar Jaringan tulang keras Atau osteon Nah ini Ini berupa matriknya ya Matriknya yang di sekitar ini Baru yang hitam-hitam ini adalah Sel-selnya Tempatnya ada di Namanya lakuna ya Lakuna Di dalam lakuna ini ada sel-sel Tulang keras ya Baru di tengahnya ini ada Saluran havers Ini biasanya untuk Ada disitu Sarap dan pembeli darah Jaringan otot Tersusun dari sel-sel Atau serat otot Yang namanya Miofibril Anak-anak kalau misalkan makan daging Pasti berserat-serat Itu yang namanya Miofibril Berfungsi melakukan gerakan Pada organ tubuh Ada tiga macam Ada jaringan otot polos Jaringan otot rangka Atau otot lurik Dan jaringan otot jantung Bedanya apa sekarang Kalau otot polos Bentuknya Gelendong Otot lurik Bentuknya Serabut Atau silendris Dan otot jantung Bentuknya Dia Serabut Tapi Bercabang Kalau dari segi warnanya Sel otot polos Ini kita lihat ya Sel otot polosnya Ini warnanya polos Kalau Sel otot lurik Ini kita lihat ya Lurik-lurik Ada Gelap Gelap terang Gelap terang Nah ini otot jantung Ada percabangannya Seperti Nah jumlah inti Ini satu sel Intinya satu Ini satu sel Bisa intinya banyak Satu Dua Tiga Banyak ya Di tepi-tepi Nah yang ini Inti selnya Ada satu Di Tengah Ya Kalau ini Intinya satu Di tengah Ini banyak Di pinggir Baru letaknya Kalau otot polos ini Bagian organ dalam Yang kita tidak Sadar ya Sifatnya tidak sadar Misalkan Kalau otot polos ini Lambat Kalau otot lurik itu Cepat Begitu kita perintah Dia bergerak Ini juga Kalau jantung juga cepat ya Ketahanan bekerjanya Otot polos ini tinggi Nah kalau Ini rendah Dan jantung adalah Sedang Nah kita bahas tentang Jaringan sarap Jaringan sarap itu Tersebar di Seluruh tubuh kita Tapi 98% Ada pada Otak dan Tulang belakang Sumsum tulang belakang Fungsinya Menerima Rangsangan Dari lingkungan Mengubah Rangsangan Menjadi Impul Sarap Dan memberikan Menjawab Ke Organ Efektor Tersusun Dari sel sarap Namanya Neuron Bentuknya Serabut panjang Dan sel penyokong Atau Neuroglia Yang berukuran Kecil Neuroglia Menghasilkan Mielin Sebagai Penyokong Neuron Dan Menyatukan Jaringan Pada Susunan Sarap Kita lihat ya Ini sel Sarap Namanya Neuroglia Itu yang disini Kecil aja Dia Men sintesis Atau membuat Selubung Dari Kabel Atau Neurit Pada Sel Sarap Jadi ini Sel Sarap Ada Inti Selnya Ada Serap Serap Yang Penerima Rangsang Baru Ini Untuk Meneruskan Rangsang Ke Otak Ini Gambarnya Ini Pusat Sarap Nah Ada Demikian Apa yang Aku Sampaikan Terima kasih Sudah Menonton Video Seakhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax